Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis Federico Valverde. Valverde menjalani berbagai peran di posisi midfielder, namun untuk ukuran pemain tengah yang juga ditaruh di sayap, torehan gol dan asisnya memang terbilang biasa saja. Bahkan musim ini ia tidak mencetak gol sama sekali dan hanya mencetak 2 asis. Namun pertanyaannya, mengapa ia sering dimainkan oleh Ancelotti? Sebetulnya bukan hanya Ancelotti. Pemain yang dibeli dari penyarol di usia 18 tahun ini mendapat debut saat dilatih Julen Lopetihui. Lalu, mulai mendapat banyak menit bermain bersama Zidane dan berlanjut hingga ke era Don Carlo ini. Pemain seperti Valverde ini mungkin bagi sebagian fans kurang menjadi favorit. Kita bandingkan saja dengan Benzema, Mondris atau Vinicius yang perannya lebih banyak menyerang dan mencetak gol serta asis. Namun bagi sebagian besar pelatih, pemain seperti Valverde ini bagaikan harta yang berharga bagi timnya. Bagaimana tidak, pemain ini bisa memainkan banyak posisi serta bisa terlibat di fase bertahan maupun menyerang, juga transisi. Nah, kita akan analisis lebih lanjut peran Valverde. Let's go, kita bahas sama-sama. Ancelotti merupakan pelatih yang fleksibel dan adaptif, sehingga sering mengubah formasi yang digunakan. Contoh formasi hybridnya adalah 4-3-3 yang bisa diubahnya menjadi 5-3-2 atau 5-4-1. Dan perubahan ekstrim ini diakomodasi oleh kemampuan Valverde. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Valverde adalah ia merupakan pemain yang versatile atau bermain di banyak posisi. Musim ini ia tercatat bermain di 5 posisi berbeda. Posisi aslinya adalah central midfielder atau CM. Namun ia juga bisa dimainkan di posisi AM atau attacking midfielder, RM, right back, dan right wing. Di 5 posisi tersebut, ia dapat bermain dengan sama baiknya. Mungkin banyak pemain yang bisa bermain di banyak posisi, namun belum tentu mampu beradaptasi dengan taktik serta bermain dengan baik sesuai arahan pelatih. Contoh yang paling baru, ia mampu menjalankan peran sebagai defensif winger di laga lapan besar UCL vs Chelsea dan final UCL vs Liverpool. Diposisikan sebagai winger kanan yang seharusnya menyerang, saat bertahan, ia akan sejajar dengan backline membentuk shape 5 back cover area fullback kanan. Valverde memiliki keunggulan tanpa bola. Ia mempunyai tendensi untuk melakukan pressing, baik pressing ke depan maupun pressing ke belakang. Area covernya luas. Hal ini juga yang membuat Ancelotti memilih dirinya untuk dipasang di pos RW atau winger kanan daripada pemain lain yang lebih ofensif untuk memaksimalkan skema high press. Terlebih dengan peran ini, Valverde juga terlibat dalam fase menyerang. Asis satu-satunya gol di final UCL lahir lewat kakinya. Selain defensif winger, dia bisa berperan sebagai box-to-box jika ditaruh di posisi aslinya, central midfielder. Hal ini lantaran kemampuannya naik turun dari box penalti satu ke box penalti lawan. Juga sebagai meza ala yang sering berada di area house space dan sayap kanan. Jika ditinjau dari statistik, Valverde bukanlah pemain yang bertipe kreatif. 1,02 kipas per laga dan hanya mencetak dua asis sepanjang musim 2001-2022. Dari advance metric seperti expected asis pun, Valverde berada di urutan sebelasan dari pemain Real Madrid lainnya. Statistik yang paling mencorok dari dirinya adalah progressive carries atau bisa dikatakan sebagai dribble dari area yang rendah ke area yang lebih tinggi. Dimana Valverde rata-rata melakukan 8,12 progressive carries per laga. Lalu dia juga melakukan 3,48 dribble ke area final third per laga dan 0,48 dribble ke area penalti per laga. Dari stats di atas, nampak skill set Valverde kerap breaking the line atau melewati blok pres lawan dengan dribblenya. Namun Valverde bukanlah pemain yang mengambil resiko lepas possession dan gak banyak menggiring atau berlama-lama dengan bola. Dia lebih memilih retain possession atau menjaga possession dengan umpan-umpan mudah, lalu tanpa bola dan dengan kecepatannya akan lari mencari tempat kosong. Saat Real Madrid kehilangan bola pun, secara agresif dia akan melakukan counterpress atau rebut bola kembali. Valverde ini lebih ke pemain fisikal daripada teknikal. Hal ini tentunya bagus untuk menyimbangkan tim yang berisi pemain-pemain teknikal macam Toni Kroos atau Luka Modric. Dengan versatility, kemampuan adaptasi, pemahaman taktik dan atribut-atribut tadilah yang membuat Valverde mendapat banyak kesempatan bermain di bawah Zidane dan Ancelotti. Di saat pemain-pemain muda lainnya, gak banyak mendapatkan kesempatan bermain seperti Ceballos dan bahkan beberapa harus terdepak dari Madrid seperti Odegaard dan Marcos Lorente. Ini menunjukkan bahwa pemain yang punya skill individu atau berteknik tinggi yang menyelaukan mata fans, gak selalu sama di mata pelatih. Pemain seperti Valverde lah, favorit pelatih guna menyeimbangkan timnya. Menarik melihat bagaimana lini tengah Madrid musim depan diisi Valverde bersama Kamafinga dan Coameni yang diproyeksikan sebagai regenerasi trio gelandang Madrid saat ini. Casemiro, Kroos, serta Modric. Selamat menikmati.